Pespa on Meti, video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan itu melakukan pergerakan. Nah, manusia bisa berjalan, bisa berlari, bisa menari, itu karena ada sistem gerak. Nah, sistem gerak kita itu terdiri dari otot dan tulang. Bagaimana ya cara kerja otot dan tulang untuk melakukan pergerakan? Ayo kita pelajari hibab ini. Tulang mulai tumbuh sejak dalam kandungan dan terus tumbuh hingga seseorang mencapai usia kurang lebih 60 tahun. Selama masa pertumbuhan, di dalam tubuh selalu terjadi proses pembentukan dan perombakan tulang. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawang dan tulang keras. Sedangkan berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi tulang berbentuk pipa, tulang titih, tulang pendek, tulang tak beraturan, dan tulang sesamoid. Sebelum ke materi, coba sekarang kamu pegang hidung atau telinga kamu. Kamu goyang-goyangkan. Nah, hidung dan telinga itu bersifat lentur karena tersusun atas tulang rawan. Atau misalnya kamu pernah makan tulang dada ayam. Di sana ada tulang yang berwarna putih yang seperti jeli. Nah, itu juga termasuk ke dalam tulang rawan. Tulang rawan dijumpai terutama pada sendi atau di antara dua tulang keras. Nah, mula-mula tulang pada masa embryo adalah tulang rawan. Kemudian berubah menjadi tulang keras. Hanya pusat-pusat yang masih tumbuh saja yang dipertahankan sebagai tulang rawan. Bila sudah berancak dewasa, tulang rawan hanya dijumpai sebagai penutup ujung-ujung tulang. Nah, tulang rawan ini tidak mengandung pembuluh darah. Sel tulang rawan disebut sel kontrosip. Nah, tulang rawan ini diselubungi oleh membran yang disebut perikondrium. Perikondrium ini berfungsi menyuplai kebutuhan tulang rawan karena mengandung pembuluh darah. Ada tiga jenis tulang rawan. Ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Kita pelajari dulu tulang rawan hialin. Nah, di tulang rawan hialin ini terdapat serabut-serabut kolagen yang terbenam dalam bahan dasar yang bening. Seperti kaca. Tulang rawan ini punya sifat yang kuat dan elastis. Tulang rawan hialin ini dapat kita jumpai di ujung tulang pipa sebagai tulang rawan sendi, pada dinding trachea, di sistem pernafasan, dan di saluran pernafasan lainnya, serta pada tulang rawan iga. Yang kedua adalah tulang rawan elastis atau tulang rawan elastin. Nah, tulang rawan ini berwarna kekuningan karena dia mengandung banyak serabut elastis yang berwarna kuning. Tulang rawan elastis ini terdapat pada cuping hidung, pada saluran eustasius, dan daun telinga. Nah, saluran eustasius kita lihat di bagian telinga ya. Ini ada di telinga tengah. Saluran eustasius ini penghubung antara telinga dan mulut. Tulang rawan elastis ini tidak akan mengalami perubahan menjadi tulang keras, walaupun orang tersebut telah memasuki usia dewasa. Yang terakhir ada tulang rawan fibrosa. Nah, tulang rawan fibrosa ini dibentuk oleh berkas-berkas serabut. Sel tulang rawan ini tersusun di antara berkas serabut tersebut. Nah, tulang rawan fibrosa ini dijumpai pada tempat yang memerlukan kekuatan yang besar, seperti pada tulang gelang panggul dan di tulang tempurung lutut. Selanjutnya, kita akan memahami atau mempelajari tulang keras. Tulang keras berasal dari tulang rawan. Nah, proses pengerasan tulang ini disebut ossifikasi. Tulang keras tersusun atas sel-sel hidup yang disebut osteosit. Kalau tadi di tulang rawan itu sel penyusunnya kondrosit, kalau di tulang keras ada osteosit. Ruang antar selnya tersusun atas kalsium, fosfor, protein, dan zat perkat. Kalsium dan fosfor yang terkandung dalam matriks ini menyebabkan tulang menjadi keras dan tidak lentur. Tulang pada anak-anak mengandung banyak zat perkat, sehingga lentur. Sedangkan tulang orang bewasa itu mengandung sedikit zat perkat, sehingga bersifat rapuh. Bagian luar dari tulang keras ini sangat kaku dan keras, tetapi bagian dalamnya itu berongga dan lembut. Kalau tadi permukaan luar tulang rawan itu diselubungi oleh membran perikondrium, sedangkan pada tulang keras itu dibungkus oleh membran yang disebut periostek. Berdasarkan strukturnya, tulang keras dibagi menjadi dua, ada tulang padat dan ada tulang spons. Nah, tulang padat itu berisi rongga yang berisi bahan seperti jeli yang disebut sum-sum. Ada dua, yaitu sum-sum merah dan sum-sum kuning. Sum-sum merah ini nantinya akan membentuk sel darah merah dan sel darah putih, sedangkan sum-sum kuning itu berisi sel lemak. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah makan sum-sum merah dan sum-sum kuning? Kemudian, tulang spons itu strukturnya berongga seperti sarang lebah. Nah, tulang spons ini terdapat pada ujung tulang panjang. Rongga tulang spons pada tulang paha, lengan atas, dan tulang dada itu berisi sum-sum merah. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi lima. Ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tak beraturan, dan tulang sesamoid. Kita saksikan video dari kakak-kakak kelas kalian ya. Tulang pipa di lengan, tulang pipih di tengkorak, tulang pendek di pergelangan, tulang sesamoid di lutut. Tulang tak beraturan, di tulang belakang, itulah nama, bentuk-bentuk tulang. Kerangka atau rangka merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak. Terutama organ yang ada di tengkorak, di dalam dada, dan ada di panggul. Nah, kerangka manusia dewasa itu tersusun kurang lebih 406 tulang. Rangka pada tubuh manusia kita bagi menjadi dua. Yaitu rangka aksial atau rangka sumbu tubuh, tulang-tulang yang membentuk sumbu tubuh. Kemudian yang kedua ada rangka alat gerak, atau rangka appendicular. Kita akan melihat susunan rangka aksial atau penyusun sumbu tubuh. Ada tulang tengkorak, bisa kita lihat ada juga tulang wajah, ada tulang belakang, serta ada tulang rusuk dan tulang dada. Kalian bisa baca buku kalian dan diperhatikan masing-masing nama tulang dan jumlah tulang yang ada. Sedangkan rangka appendicular atau anggota gerak ini merupakan rangka tubuh yang berhubungan dengan pergerakan. Ada anggota gerak atas, itu ada tulang selangka, tulang belika, tulang lengan atas, tulang hasta, pengumpil, pergelangan tangan, telapak tangan, jari tangan. Itu bisa kalian lihat di gambar. Kemudian ada anggota gerak bawah, ada tulang duduk, ada tulang usus, tulang kemaluan, tulang paha atas, tulang betis, tulang kering, tempurung, pergelangan kaki, telapak kaki, tulang jari kaki. Bisa kita lihat di gambar juga ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!